Intro Enaknya bangun tidur Sudah pagi ternyata ya Eh ada anak-anak Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama Miss Titi Wah pagi hari ini Senang sekali sehabis tidur Kita jadi punya energi lagi Untuk melakukan semua aktivitas Wah tapi kasur ini berantakan nih Habis buat tidur Nah kali ini kita mau bersama-sama Belajar cara melapikan Tempat tidur Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi ku bantu mama Membersihkan tempat tidur ku Merapikan tempat tidur Di antaranya Kalian bisa mengganti Spray dan sarung bantal Itu penting ya Sarung bantal Paling tidak Kalian ganti setiap hari Kalau spray Kita cukup menggantinya Seminggu dua kali Nah hari ini Kita mau belajar Cara merapikan tempat tidur Dengan mengganti spray Serta mengganti sarung bantal Oke kita lihat ya Ketika memasang spray Pastikan setiap pojoknya itu Sudah masuk sampai bawah ya Ini kasurnya sudah rapi Sekarang kita akan ganti sarung bantalnya Sarung bantal Penting sekali diganti setiap hari Karena kalau kita sedang tidur Kita tidak tahu kan Kita mengeluarkan cairan ilam begitu Nah karena cairan yang kita keluarkan ketika tidur Itu juga satu najis Yang kedua mengeluarkan bakteri Jadi perlu kita ganti ya Setiap hari Kita keluarkan dulu Bantalnya Ganti dengan sarung bantal yang baru Ganti dengan sarung bantal Jika kalian memiliki guling Sarung gulingnya juga perlu diganti ya Ini kebetulan disini tidak ada gulingnya Jadi cukup randang dulu Nah sekalian Seandainya nanti ada selimut Selimutnya juga ikut dilatikan Ini contoh untuk menaruh lipatan selimutnya Ini contoh untuk menaruh lipatan selimutnya Selimut biasanya terbentuk tersegi panjang Kita lipat menjadi dua Dilipat kembali Dan ditaruh di ujung tempat tidur Nah anak-anak Beginilah contoh sederhana Cara merapikan tempat tidur Nanti kalian di rumah Silakan Biasakan setiap bangun tidur Tempat tidurnya langsung dirapikan Ketika nanti sudah rapi Minta tolong mama untuk menilainya Jika mama merasa tempat tidur kalian sudah rapi Maka mama berhak menempelkan stiker Untuk di worksheat kalian yang sudah disediakan oleh Nah worksheat tersebut Akan kalian kerjakan selama kurang lebih 10 hari Kemarin di test lesson clip kalian Anak-anak sudah mendapatkan worksheat semacam ini Nah ini gunanya untuk Meriport atau untuk menempelkan stiker Kegiatan merapikan tempat tidur Selama 10 hari ke depan Nah ini tujuannya Supaya kalian Membiasakan diri setiap hari Setelah bangun tidur Merapikan tempat tidur kalian Setelah dirapikan Nanti minta tolong mama atau papa Untuk menilai Jika dirasa memang sudah rapi Maka kalian berhak menempelkan Satu stiker Di tempat yang sudah disediakan Kalau sudah 10 hari Nanti kalian akan menggambar Before after keadaan Kondisi kamar kalian Sebelum dibersihkan Sebelum dirapikan Dan sesudah dirapikan Demikian anak-anak Semoga kali ini Kegiatan kalian bermanfaat Ya Membuat kalian semakin mandiri Dan mencintai kebersihan lingkungan Baik anak-anak Terima kasih sudah melihat video miskiti Sampai ketemu lain waktu Selalu jaga kesehatan Dengan tetap memakai masker Masih sama pakai sabun Jaga jarak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton